Apa bisa buat teks atau subtitle via smartphone? Bisa! Kok selalu gak bisa ya? Refresh terus, tenang! Pada video ini kita akan belajar membuat teks dan subtitle hanya menggunakan smartphone saja. Saya akan coba di Android, tapi teman-teman yang menggunakan iPhone silahkan coba, siapa tahu bisa. Saya kebetulan mau praktek menggunakan iPhone, gak punya HP-nya. Tapi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe di channel ini dan jika kamu menontonnya melalui YouTube, nyalakan juga notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload konten terbaru. Pertanyaan buat kamu, video di channel kamu sudah ada subtitle-nya atau belum? Tulis di komentar. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka Chrome, lalu di bagian URL ketikan studio.youtube.com. klik lanjut ke studio, dan teman-teman akan segera diarahkan ke YouTube Studio. Berikutnya kita klik ikon kedua untuk menyeleksi video mana yang akan kita beri subtitle. Saya akan memilih video saya yang paling awal yang memang belum ada subtitle-nya. Berikutnya, klik tanda pensil ini, lalu klik ikon paling bawah untuk menambahkan subtitle. Jika kita langsung klik tambahkan, maka yang muncul adalah refresh alias kita tidak bisa menambahkan subtitle. Untuk mengatasinya, teman-teman silahkan tab dan tahan tambahkan ini sehingga akan muncul menu buka di tab baru. Kita klik huruf 2 ini, dan kita buka tab barunya. Nah, jika teman-teman sudah punya SRT, silahkan klik mengupload file. Akan tetapi, jika teman-teman belum punya SRT dan ingin mengetik sendiri, silahkan klik batal atau cancel. Dan kita bisa langsung mengetik manual subtitle dari video yang sudah kita upload ke YouTube. Di sini saya hanya akan membuat 2 baris saja, tidak akan menyelesaikan subtitle-nya, hanya sebagai contoh. Dan jika sudah selesai, teman-teman silahkan klik publikasikan. Teman-teman juga bisa menambahkan subtitle atau CC baru dengan mengklik tombol di bawahnya. Lalu silahkan tambahkan subtitle atau CC baru sesuai dengan bahasa yang diinginkan. dan mengedit timecode-nya seperti biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya lainnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.